Soal nomor 5, perhatikan gambar rangkaian RLC berikut. Besar impedansi pada rangkaian tersebut adalah, berarti yang ditanya itu Z. Nah, ini yang diketahui kan R sama dengan 1000 ohm, 1 kilo kan kita jadikan ke ohm 1000 ya. Kemudian L-nya 26 hentri dan C-nya adalah 2 mikrofarad. Terus, ini adalah omega ya, omeganya adalah 100. Nah, karena kita mau cari Z, pertama kita cari dulu adalah XL. XL itu omega kali L, berarti omeganya 100 kali 26. Berarti jadinya 2600 ohm. Kemudian untuk mencari XC, berarti 1 per omega kali C. Berarti 1 per omega itu adalah 100, C itu adalah 2. Ini jadikan ke parat, 2 kali 10 pangkat min 6 parat. Berarti jadinya 2 kali 10 pangkat min 6. Naik ke atas, jadinya itu adalah positifan. Kita jabarkan dia, berarti pangkat 6 itu kan 1 juta ya, per 200. Jadinya corat-corat. Ini bisa dibagi 2, dapat XC itu sama dengan 2000 ya. Nah, 2000 ohm. Nah, baru kita cari nilai Z. Nah, Z itu rumusnya adalah akar R kuadrat ditambah XL kurang XC dikuadratkan. Berarti jadinya itu adalah R dikuadratkan. Nah, ini kan jadi, atau kita jadikan ke ohm aja ya. Ini kalau jadikan pangkat berapa nih? Satu. Kita jadikan itu aja lah ya. Kilo aja ya. Berarti ini kan R-nya 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Nah, kalau yang ini jadikan ke kilo ohm itu jadinya 2,6 kilo ohm ya. Kalau ini jadikan ke kilo ohm berarti 2 ohm. Eh, 2 kilo ohm maksudnya ya. 2 kilo ohm. Nah, R dikuadratkan berarti 1 dikuadratkan ditambah. XL berarti 2,6 dikurang XC2. Oke, dikuadratkan berarti jadinya akar dari 1 ditambah ini 0,6 dikuadratkan. Jadinya itu adalah 1 ditambah 0,36 berarti akar dari 1,36. Nah, akar dari 1,36 itu adalah 1,17 ya. Jadi, dapet 1,17. Nah, 1,17 itu satunya adalah kilo ohm. Nah, kalau kita jabarkan ke ohm berarti Z sama dengan dikali seribu berarti ya. Berarti 1,1,7,0 ya. Kali seribu kan berarti ohm. Nah, ini jawabannya ya. Oke, dari 1,17. Nah, apa pun? Terima kasih.